Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segeram hatiku Aku selalu bersyukur ke arah baikmu yang kudus Sebab kasih setiamu Tuhan Sebab kasih setiamu janjimu Tuhan Melebihi segalanya Dan ku bersyukur Shalom puji Tuhan Salam sejahtera bagi pemirsa TVRI Gorontalo Dimanapun Anda berada Senang sekali saya Budi Muda Kembali menjumpai Anda Dalam kabar sukacita Selain tadi kita sudah menikmati pujian Kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesak Kornulus Dalantang Yang dimana saat ini kami sudah berada di GPIG Eben Heiser Marisa Kabupaten Pohuato Shalom Pak Pendeta Mesak Shalom Kabar baik hari ini Ya puji Tuhan Puji Tuhan luar biasa Kita akan diberkati firman Tuhan dengan topik Hati yang diterangi oleh firman Allah Seperti apa firman Tuhan yang akan disampaikan Silahkan kepada Bapak Pendeta Mesak untuk menyampaikan Ya shalom Shalom Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan di saat ini Tapi sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Mari kita bersama-sama kita berdoa Untuk kebenaran firman Tuhan Mari berdoa Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Karena Tuhan selalu menyediakan waktu yang baik untuk kami Hari ini engkau boleh perkenankan kami Untuk menikmati segala anugerah dan pemberkatanmu Dalam sukacita kami boleh jumpa di kabar sukacita Bersama dengan sahabat rekan dari Teperi Gorontalo Dan saatnya Tuhan kami akan membuka dan membaca kebenaran firmanmu Karena itu ya Tuhan Allah Kami mohon anugerahkanlah hikmat pengertian yang baik dan benar Dan roh kudus akan keranya menolong kami semua Ketika kami mau membaca Ketika kami mau mendengarkan Ketika kami mau merenungkan kebenaran firmanmu Telah siap kami untuk menerima kebenaran firmanmu Tuhan Di dalam nama Yesus Ia adalah firman kehidupan Kami bawa sampaikan doa ini Amin Pak Pendeta Mesak hati yang diterangi oleh firman Allah Seperti apa yang harus dipahami sesuai firman Tuhan Silahkan Baik terima kasih Saya menyiapkan bagian bacaan di pagi hari ini Dalam kabar sukacita ini Dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus Dua Korintus pasalnya yang keempat Ayat yang ke-6 Dua Korintus pasal 4 ayat ke-6 firman Tuhan berkata Sebab Allah telah berkata Dari dalam gelap akan bercahayalah terang Ia juga yang akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus Itu bagian firman Tuhan yang boleh disampaikan di saat ini Shalom Shalom Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Saya Memilih bagian bacaan ini dan memberi satu tema Hati yang diterangi oleh firman Allah Kita bersyukur karena Kita diberi waktu dan kesempatan menikmati segala anugerah Tuhan Di dalamnya Tuhan memberi kita kesempatan Untuk mengalami Banyak hal yang Tuhan telah Lakukan dan kerjakan Sebelum kita menikmati dunia ini Di dalamnya Tuhan telah datang menyatakan terang lewat Kedatangannya di dunia ini Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur karena dengan kedatangan Kristus Yang menyatakan terang bagi dunia ini Dan itu artinya bahwa bagaimana dunia bertanggung jawab terhadap Kehadiran terang itu Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap terang yang telah Tuhan nyatakan dan kerunyakan dalam kehidupan kita Sebagai manusia yang menerima terang itu Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus Dunia dimana kita ada dan hidup Yang telah diterangi oleh Allah Kita sering mengalami kegelapan Mengapa? Karena kita yang telah menerima terang Terkadang juga mudah terpengaruh dengan adanya perkembangan dunia Yang sering mengundang dan menghadirkan kita Untuk hadir di kegelapan dunia ini Dengan berbagai-bagai hal yang ditawarkan kepada kita Dan dunia tentunya menawarkan kita untuk ada di sana Sebab dunia tidak mengendaki kita untuk tetap menjadi terang Dan menerangi kegelapan dunia ini Itu tentunya menjadi bagian firman Tuhan pengantar di dalam Renungan di saat ini Dan karena itu berarti kita semua diundang untuk bagaimana menjadi terang Ketika kita menerima terang Kristus Dan itu menjadi tanggung jawab iman kita untuk menyatakan kepada dunia Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ini Menikmati terang Kristus Amin Ya luar biasa Pak Berita Mesak Yang menarik di 2 Korintus 4 ayat 6 yang dibacakan oleh Pak Berita Mesak tadi Bahwa terang itu bercahaya dalam hati Kenapa harus di dalam hati Nah ini yang mungkin Pemirsa di rumah yang juga sedang menyaksikan Orang percaya umat Kristus yang sedang nonton Kenapa dia harus mulai dari hati begitu misalnya Kenapa tidak di pikiran misalnya Atau tidak di hal lainnya Kenapa firman Tuhan berkata Terangnya itu bercahaya dalam hati kita Bukan di bagian hidup yang lain Baik terima kasih Sebelum lanjut pada khutbah saya ingin membawa sebuah pantung Oh silahkan Dari mana datanya linta Dari sawah turun ke kali Cakep Dari mana datanya cinta Dari mata turun ke hati Oh iya 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 Ya dari pantung ini Mau mengatakan kepada kita bahwa Betapa Apa Peranan hati itu Hati itu menjadi kunci Ya Sebab kalau hati ini menjadi kunci Terus Dia Tidak diterangi Tidak selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan Maka Kita dapat membayangkan Ya karena dia mengendalikan dia mengatur Tuh Hati ini mengatur Dia mengendalikan Dia mengarahkan Nah ketika hati ini Tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan Dengan dasar apa dia mau mengarahkan Karena kita percaya firman Tuhan itulah Allah Seperti dikatakan dalam Yohanes Pasar 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Dan firman itu adalah Allah Ya Itu artinya firman itu adalah Allah Nah kita mau Allah hadir Dalam hati ini Kehadiran Allah sangat dibutuhkan Sangat diharapkan Untuk mengarahkan kita Supaya kita Tidak salah jalan Supaya kita tidak salah jalan Sebab kalau firman Allah jindah Bisa saya kita salah jalan Bapak Karena dalam Dua Timotius Disana dikatakan bahwa Segala yang dihilangkan Allah Itu bermempat untuk mendidik Mengajar Mendegur orang Jadi firman itu Kehadiran firman itu akan mengajar Mendidik Mengarahkan orang Supaya orang tahu bagaimana dia berjalan Bagaimana dia menjalani kehidupan ini Sehingga kehidupannya ketika dia mengerti Dia tahu akan kehidupannya Dia akan sampai pada Satu tujuan kehidupan Yang jelas dan pasti Mungkin seperti itu Ya Pak Pintar Mesa Artinya memang Hati adalah sumber pengendalian diri Sumber Dari segala sesuatu Yang akan nampak di luar begitu ya Itu sumbernya dari hati Nah sekarang yang menjadi Mungkin juga pertanyaan buat Orang percaya Umat Kesehatan sedang menyaksikan Lalu bagaimana caranya Pak Sur Supaya hati kita itu selalu Diterangi dengan firman Tuhan Apakah membaca saja sudah cukup Atau mendengarkan Kan sekarang kalau di Media sosial Udah banyak yang kita bisa lihat TikTok Bisa nonton Bahkan orang bilang Ibadah gak usah ke gereja lagi Kan sudah bisa nonton Di live streaming Atau nonton di TikTok Nonton di Youtube Nah seperti apa Cara yang tepat Menurut firman Tuhan Agar hati kita itu Terus diisi dengan Terangnya firman Tuhan Baik Terima kasih Melalui kesempatan ini Agar supaya firman Tuhan itu Tetap menerangi hati ini Kita tidak hanya cukup Untuk membaca Tidak cukup Membaca Kita tidak cukup Hanya Artinya Menyaksikan begitu saja Firman Tuhan Kita dengar Sekedar tahu ya Tapi kita harus pahami Dengan benar-benar Peranan firman itu Seperti apa Nah itu artinya Kita harus menyediakan Waktu-waktu untuk Menyisikan waktu Untuk kita ada Membaca Mendengarkan Merenungkan bagian firman itu Nah kalau setiap hari Kita menyiapkan waktu Di awal kita menjalani Kedupan di pagi hari Kita membaca firman Tuhan Maka Karena Allah itu Tujuannya mengarahkan kita Pasti Ketika kita selalu Membuka hati kita Untuk diisi Untuk diarahkan Firman Tuhan Maka Saya pun percaya bahwa Firman Tuhan itu Yang selalu mengarahkan orang itu Sehingga Benar-benar kehidupan itu Di hari itu Sepanjang hari jalani Benar-benar Dia dalam kendali Tuhan Dalam kendali Tuhan Nah ketika Tuhan mengendalikan Saya percaya bahwa Kita dapat menjalani Kehidupan itu dengan penuh baik Dan Dengan demikian Maka firman Tuhan itu pun Akan membawa kita Untuk susus menikmati Segala berkat Dan anugerah Tuhan Seperti itu ya Pak Bintang Mesa Dengan firman itu akan membawa kita Kita belajar bagaimana Ada hubungan dengan Allah Maka Itu menjadi bagian berkat Untuk kita Karena disana kita diberikan Hikmat Untuk menjalani kehidupan Baik Pak Bintang Mesa Kita harus Tahan sebentar ya Kita akan lanjutkan Diskusi kita tentang Bagaimana hati yang diterangi Oleh firman Allah Tapi kita harus tahan dulu Setelah pesan-pesan berikut ini Kabar Sukacita akan kembali Selamat nyawa Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Kembali dalam kabar Sukacita Masih dengan topik Pemberitaan firman Tuhan Ya ini hati yang diterangi Oleh firman Allah Masih bersama dengan Bapak Pendeta Mesak Dalantang Di GPIG Ebenheiser Marisa Kabupaten Powato Pak Pendeta Mesak Tadi sebelum jeda Kita sudah bahas Bahwa bagaimana Hati yang diterangi Oleh firman Allah Sangat penting Karena hati adalah sumber Dari segalanya Dari sumber Pengendalian kita Bagaimana Sikap yang kita lakukan Semuanya Bersumber dari hati Nah tadi Pak Pendeta Mesak Sudah katakan Bagaimana cara mengisi Agar hati itu Selalu diterangi Firman Allah Salah satunya adalah Dengan selalu memulai hari itu Dengan membaca Dan merundungkan Firman Allah Lalu apalagi Yang bisa disampaikan Mungkin dari sudut pandang Alkitab Yang bisa kita Ketahui bersama Baik Saya Mengutip Ayat Dalam kitab Amsal Amsal Pasal 4 Ayat 23 Amsal 4 Ayat 23 Amsal 4 Ayat 23 Di sana Firman Tuhan Berkata Jagalah hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari sanalah Terpancar Kehidupan Ayat ini Mau menjelaskan Bahwa Begitu pentingnya Kita Menjaga hati Itu artinya Hati itu punya peran Yang sangat penting Dalam kehidupan kita Yang akan Membuat kita Akan boleh Menjalani Menikmati kehidupan ini Karena dikatakan Dari sanalah Akan terpancar Kehidupan Artinya Dengan Menjaga hati Dengan penuh baik Dari segala Godaan Dari segala pengaruh Artinya kita Menjaga hati ini Tetap bersih Bahasa Alkitab Bilan tetap Kudus dan suci Sehingga Jangan sampai Dinodai Dengan apapun Sehingga Biarlah hati itu bersih Dan hati yang bersih Akan Mendatangkan Suatu Hal yang Mensuka citakan Yaitu Suatu kehidupan Yang baik Dan Akan Menata Mengatur Masa depan kita Yang lebih baik Lagi Seperti itu Bagian Berman Tuhan Yang tentunya Mau Mengarahkan kita Bahwa Sekali lagi Mari kita Menjaga hati kita Karena ketika Kita mampu Dan bisa Menjaga hati Dengan penuh baik Maka Hati itu Akan Membawa kita Untuk Menikmati Segala Kehidupan Yang Tuhan Menanugerahkan Bagi kita Ini Ayat yang Sangat Melarik Juga Kalau kita Renungkan Dan kita Simak Di Amsal 4 E23 Itu Jagalah hati Dengan segala Kewaspadaan Artinya Hati ini Bisa rentan Bisa rentan Untuk Apa ya Istilahnya Tidak baik Atau rentan Untuk Tidak diterangi Oleh firman Apakah itu Yang menjadi Pesan Tuhan Kenapa harus Ada Firman Tuhan Yang berkata Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Artinya memang Apakah hati ini Sangat rentan Untuk Untuk Harus dijaga Artinya Ya Bisa saja Rusak Ataupun Bisa saja Tidak diterangi Oleh firman Allah Apakah seperti itu Ya bisa Bapak Bisa Jadi Kenapa Firman Tuhan Mengatakan Dijaga Karena bisa Rentang sekali Hati ini Bisa diisi Dipengaruhi Dengan Banyak hal Karena ketika Kita berpikir Karena hati Yang harus mengelola Nah ketika Hati ini Tidak mengelola Pikiran ini Maka Kita dapat Membayangkan Apa yang akan Kita Hadapi Dan apa yang terjadi Dalam hidup ini Karena hati Sekali lagi Hati menjadi kunci Ya Kunci untuk Mengendalikan Mengatur Menata kehidupan ini Kalau hati ini Tidak dijaga Karena dia rentang Pak Ya Ada Ada Sangat berbahaya Kalau dia Hati itu Tidak terjaga Jadi Sangat rentang Dengan banyak Hal yang Bisa Masuk Untuk Mengisi hati itu Mengubah hati itu Bisa Jadi Bagi kami Itu penting Penting ya Untuk menjaga Hati Artinya Memang Apa yang kita Dengar Sehari-hari Apa yang Kita Lihat Dan apa yang Kita Masukkan Ke dalam Pikiran itu Berpengaruh Untuk Berpengaruh Untuk isi hati kita Jadi dia kan Seperti kata tadi Dari mana itu Datanya Dari Untuk kepikiran Pikiran dia Hati yang Kelola Jadi Ketika hati Sebagai sumber Pengelola ini Katakanlah Misalnya Macam Dia mungkin Dibilang Ibarat Seperti air Air ini Kalau bersihkan Membuat orang Sehat Tapi kalau Air kotornya Sumber airnya Kotor Ya Membuat orang Sehat Jadi Seperti itu Jadi hati ini Harus dijaga Seperti Ibarat air Harus bersih Supaya kita Sehat Kalau hati ini Sampai kotor Maka membuat Kehidupan kita Tidak sehat Baik secara Rohani maupun Jasmani Kita bisa saja Tidak sehat Kalau hati ini Tidak dijaga Baik Jasmani dan Rohani Apa konsekuensi Orang yang tidak Menjaga hati Misalnya Malas Baca firman Tuhan Atau Keibadah Nanti dipaksa-paksa Atau Contoh kecil Pak Kalau orang malas Baca firman Tuhan Bisa menjadi Orang malas Nah Kalau orang malas Maka Itu berbahaya Juga Akibat orang malas Orang yang tidak Bekerja Ada hal-hal Yang terjadi Di sana Misalnya Dia bisa Melakukan Satu tindakan Kriminal Maksudnya Membunuh Karena untuk Mau memperoleh Sesuatu Untuk Membuat dia hidup Sampai melakukan Tindakan kriminal Tidak menjaga hati Itu bahayanya Kalau hati Tidak dijaga Bapak Jadi karena itu Penting sekali Hati ini harus Dijaga Baik Pak Perintah Mesak Tadi Bagaimana langkah Kita untuk terus Menjaga Kita diterangin Dengan firman Allah juga Yaitu Memulai hari Dengan Membaca Firman Tuhan Apakah itu Sudah cukup Apakah nanti Berpikir Banyak juga Orang yang Mulu Ayat Alkitab Hampir Dari kejadian Sampai Wah itu Ada di Hafal Ada di pikiran Tapi kadang-kadang Juga memang Ini Dari sikap Sehari-hari Ataupun Bagaimana respon Dengan sesama Umat Tuhan Itu Ya kadang kita Lihat Agak Kontradiksi Dengan apa yang Mungkin Bahkan pelayan-pelayan Nah ini Ini menjadi Perhatian kita semua Bagaimana caranya Untuk kita tetap Menjaga hati Menketahui firman Apakah sudah cukup Begitu Jadi memang Kita tidak cukup Hanya untuk Membaca Mendengar Menerima firman Tuhan Tapi Seperti Dalam Yakobus Bilang Iman Tanpa Perbuatan Padahal kita Mati Iman Tanpa Perbuatan Jadi kita harus Mengimani Bahwa yang kita Lakukan Yang kita Buat ini Untuk Kehidupan Kita Dan untuk Kehidupan Kita yang lebih Baik Nah ketika Kita mengimani Kebenaran firman Tuhan itu Maka Iman artinya Berarti kita Percaya Bahwa Kita Akan Mampu Dan dapat Melewati Kehidupan Ini Karena Otomatis Bahwa Dalam Menjalani Kehidupan Ini Banyak Hal yang Akan Mempengaruhi Kita Banyak Apalagi Dengan Dunia Sekarang Pak Dengan Zaman Sekarang Ini Yang Tentunya Zaman Digital Yang Seluruh Biasa Ini Ya Banyak Informasi Informasi Yang Masuk Yang kita Bisa Terima Nah Ketika Hati Dan firman Tuhan Menjadi Satu Pak Maka Saya Percaya Bahwa Kita Akan Kuat Hati Dengan Firman Tuhan Menyatu Artinya Firman Itu Ada Hidup Tumbuh Berbuah Berakar Dalam Hati Ini Maka Kita Pasti Akan Melihat Bagaimana Hal 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 Yang Kita Harapkan Itu Hal Yang Baik Itu Bisa Kita Alami Berarti Hati Yang Diterangi Firman Allah Itu Fungsinya Juga Bisa Jadi Filter Atau Bisa Jadi Penyaring Siapa Karena Dalam Bagian Firman Tuhan Dalam Masmur Masmur 119 Ayat 105 Firman Tuhan Berkata Begini Firman Itu Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Pada Jalanku Ketika Kita Mengimani Bahwa Firman Itu Pelita Dan Terang Pada Jalan Kaki Jalan Hidup Ini Maka Disitulah Peran Firman Itu Terus Membawa Kita Mengarahkan Kita Kita Tetap Menjadi Orang Yang Setia Orang Yang Taat Kepada Yang Memberi Hidup Dan Juga Yang Menjadi Sumber Hidup Itu Yang Mau Disampaikan Oleh Pemasmu Sebenarnya Bahwa Firman Itu Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalan Jadi Artinya Pemasmu Menggambahkan Bahwa Perjalanan Hidup Manusia Di Dunia Ini Akan Mengalami Kegelapan Jalan Dalam Kegelapan Akan Ada Kegelapan Yang Dialami Yang Dijumpai Dalam Hidup Ini Karena Itu Tidak Ada Hal Yang Bisa Membawa Kita Untuk Menikmati Terang Selain Kebenaran Firman Tuhan Itu Selalu Menjadi Bagian Kita Yang Diharapkan Untuk Mengarahkan Kita Seperti Itu Jadi Memang Firman Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Dikatakan Sendiri Oleh Pemasmur Atau Daud Sendiri Yang Bilang Ini Padahal Daud Adalah Seorang Raja Juga Saat Menulis Atau Membuat Masur Ini Jadi Daud Mengalami Hal ini Sebenarnya Ini Kejadian Peristiwa Yang terjadi Yang Lami Oleh Daud Sehingga Dia Menuliskan Ini Bahwa Dia Mengalami Kegelapan Menghadapi Kegelapan Itu Dia Mengalami Kegelapan Itu Dan Sungguh Tidak Baik Bagi Pemasu Mengatakan Bahwa Hidup Dalam Kegelapan Ibarat Orang Berjalan Pada Waktu Malam Tidak Ada Penerangan Itu Sangat Berisiko Ada Konsekuensi Orang Bisa Jatuh Orang Bisa Celaka Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Firman Tuhan Tidak Ada Dalam Hidup Ini Kita Akan Mengalami Hal Seperti Itu Jadi Kejadian Suatu Peristiwa Yang Terjadi Yang Dilanggu Pemas Sehingga Pemas Menyampaikan Bagian Perman Ada Ada Pengalaman Hidup Dari Daud Sendiri Dalam Bahasa Lain Pak Pemasmur Tidak Mengharapkan Kita Mengalami Kegelapan Itu Karena Hidup Dalam Kegelapan Itu Susah Jangan Sampai Kita Akan Jeda Lagi Kita Kembali Mendiskusikan Soal Firman Tuhan Ini Tapi Kita Harus Ikuti Dulu Pesan Berikut Ini Kami Akan Kembali Segera Dalam Kabar Suka Sita Suka Memuriakan Namamu Memuriakan Namamu Kepada Tim Singers Atau Pemuji Yang Mungkin Ada Ingin Membagikan Pengalaman Tanggapan Ataupun Pertanyaan Soal Pemberitaan Firman Tuhan Kali Ini Hati Yang Diterangi Oleh Firman Silahkan Siapa Mungkin Oh Ya Silahkan Terima Kasih Nama Saya Amri Gunawun Sibagaryal Saya Mau Bertanya Sama Pak Pendeta Pak Pendeta Kita Ini Sebagai Kaum Millenial Kaum Muda Gen Z Bagaimana Cara Kaum Muda Kaum Millenial Gen Z Ini Menjaga Supaya Bisa Tetap Konsisten Dalam Membaca Merenungkan Firman Tuhan Di Zaman Sekarang Ibaratnya Banyak Di Sosial Media TikTok Instagram Begitu Kadang Anak Muda Ini Tergiur Dengan Hal-hal Yang Duniawi Sehingga Dia Lupa Karena Kan Ibaratnya Ini Anak-anak Muda Ini Kalau Tergiur Dengan Hal-hal Yang Duniawi Pastinya Dia Akan Lupa Dengan Ibaratnya Membaca Firman Tuhan Bagaimana Apa Tips-tips Supaya Kita Kau Muda Bisa Tetap Konsisten Bisa Merenungkan Firman Tuhan Setiap Harinya Baik Terima kasih Bro Amri Karena Masih Millenial Gen Z Jadi Kita Melihat Tantangan Anak Muda Ini Entertainment Kuat Dari Dunia Karena Media Sosial Itu Isinya Hiburan Hal-hal Yang Seru Seru Bahkan Ada Hal-hal Negatif Yang Banyak Mendorong Dan Mengikat Anak Muda Jauh Dari Kebenaran Firman Tuhan Jangankan Melakukan Firman Merenungkan Dan Membaca Saja Sudah Jarang Kalau Sudah Main HP Misalnya Atau Game Begitu Kan Berjam Jam Waktunya Habis Dengan Gadget Begitu Nah Apa Yang Bisa Disampaikan Kepada Anak Muda Khususnya Agar Betul Betul Punya Inisiatif Untuk Terus Merenungkan Membaca Bahkan Melakukan Firman Tuhan Ya Baik Kita Harus Mengakui Bapak Memang Para Muda Mudi Zaman Sekarang Sebenarnya Sebenarnya Kalau Dia Mau Mengenal Tuhan Kalau Di zaman Sekarang Tidak Sulit Tidak Sulit Tapi Justru Di zaman Yang Tidak Sulit Membuat Mereka Menjadi Orang-orang Yang Sulit Punya Waktu Di zaman Yang Tidak Sulit Tapi Membuat Mereka Justru Sulit Punya Waktu Untuk Membaca Firman Tuhan Kita Kan Bisa Menggunakan Cafe Untuk Membaca Bagian Firman Tuhan Yang Akan Mengarahkan Kita Tapi Persoalannya Kembali Lagi Masalah Waktu Mereka Terlalu Sibuk Dengan Segala Kesibukan Mereka Mereka Terlalu Sibuk Mengisi Waktu Untuk Kegiatan Mereka Hampir Bisa Dikatakan Mereka Terkadang Mengabaikan Yang Dikatakan Tadi Firman Tuhan Itu Mengabaikan Membaca Untuk Firman Tuhan Nah Jadi Hal Yang Dapat Dilakukan Adalah Memang Ini Tidak Mudah Pak Butuh Waktu Butuh Waktu Karena Untuk Bagaimana Mereka Bisa Punya Waktu Untuk Membaca Firman Tuhan Itu Maka Kita Harus Membangun Suatu Apa Sistem Untuk Mereka Ada Sistem Yang Harus Dibangun Untuk Mereka Nah Sistem Itu Biarkan Sistem Itu Yang Akan Mengarahkan Kita Supaya Anak Anak Muda Ini Bisa Punya Waktu Untuk Membaca Firman Oh Begini Pak Berita Artinya Sistem Itu Apakah Kita Perbanyak Kegiatan Rohaninya Atau Seperti Itu Jadi Bisa Kegiatannya Diperbanyak Karena Mereka Untuk Waktu Sendiri Membaca Itu Tidak Hampir Tidak Punya Waktu Kalau Inisiatif Sendiri Salah Satu Hal Banyak Kegiatan Yang Lekukan Kita Bisa Mungkin Kita Bisa Saja Sebagai Pelayan Yang Harus Menyediakan Waktu Ada Diskusi Dengan Mereka Itu Salah Salah Satu Juga Pak Bisa Selain Kegiatan Kegiatan Mungkin Kegiatan Kegiatan Yang Di Luar Misli Kegiatan Wisata Rohani Oh Ya Kegiatan Kegiatan Ibadah Jadi Kita Tidak Hanya Membuat Satu Macam Kegiatan Tidak Cukup Kalau Cuma Ibadah Terkadang Nah Mudah Kalau Hitung Pak Mempresentasi Sekarang Orang Ibadah Pemuda Dari Seratus Orang Ya Puji Tuhan Kalau Bisa Dapat Separuh Nah Ini Kan Menyangkut Tanggungjawab Kita Jadi Memang Saya Kira Tidak Mudah Untuk Menghadapi Mereka Tapi Kita Percaya Bahwa Ketika Kita Gumuli Semuanya Ada Pesan Firman Tuhan Bahwa Kita Mengerjakan Hal-hal Yang Harus Kita Kerjakan Tapi Bagian Lain Juga Tuhan Akan Mengerjakannya Nah Itu Artinya Peran Doa Juga Di Sana Penting Pak Karena Kita Percaya Doa Itu Besar Kuasanya Jadi Kita Berdoa Untuk Diri Kita Dan Juga Berdoa Untuk Teman Kita Jadi Ada Semacan Dibangun Komunikasi Lewat Doa Dengan Anak-anak Kita Dan Itu Mungkin Kita Tidak Bisa Memastikan Pak Itu Bisa Tapi Dengan Apa Yang Kita Miliki Tapi Kita Percaya Bahwa Segala Yang Kita Buat Kita Kerjakan Dengan Tujuan Yang Baik Pasti Ketika Tuhan Campur Tangan Di Dalamnya Maka Semua Bisa Terjadi Karena Firman Tuhan Mengatakan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Kalau Kita Berdoa Kita Bangun Komunikasi Mereka Tujuan Baik Untuk Mengarahkan Anak-anak Muda Ini Supaya Mereka Tetap Pada Kehidupan Yang Memang Tuhan Kehendaki Ya Itu Bisa Terjadi Puji Tuhan Ya Saudara Amri Mungkin Bisa Menjadi Jawaban Yang Lebih Menguatkan Dan Bagaimana Menjalani Kirpan Sebagai Orang Muda Begitu Ya Masih Ada Kaitan Dengan Orang Muda Berarti Memang Kadang Manusia Itu Bagaimana Mau Diterangi Hati Saja Keras Begitu Ya Pak Berita Jadi Sulit Untuk Mendapat Arahan Sulit Untuk Mendapat Menerima Masukan Begitu Jadi Ada Pribadi Pribadi Yang Merasa Saya Tidak Perlu Saran Dari Anda Misalnya Atau Dari Pendeta Atau Dari Sesama Umat Tuhan Karena Saya Sudah Tahu Semuanya Nah Bagaimana Menghadapi Pribadi Pribadi Seperti Atau Ada Masukan Sesuai Firman Tuhan Apa Kepada Pribadi Pribadi Yang Mungkin Sering Mengeraskan Hatinya Atau Tidak Mau Melembutkan Hatinya Diterangi Dan Dimasuki Dengan Firman Tuhan Pendeta Wesak Disini Dikatakan Begini Pak Ayat 34 Hai Kamu Keterunan Ular Berbisa Kalau Terjemahan Lama Ular Berludak Ini Tbe Baru Ular Yang Berbisa Bagaimana Kamu Dapat Mengucapkan Hal-hal Yang Baik Sedangkan Kamu Sendiri Jahat Sebab Yang Diucapkan Mulut Mulut Keluar Dari Hati Kembali Lagi Ke Hati Jadi Bagian Ini Mau Menjelaskan Bahwa Bagaimana Orang Jahat Itu Katakan Betul Yang Keras Hati Bisa Mengatakan Sesuatu Yang Yang Baik Sementara Pribadinya Seperti Itu Dalam Bagian Jadi Dikatakan Bahwa Apa Yang Dikeluarkan Mulut Itu Dari Hati Sumber Jadi Seperti Kembali Ke situ Bahwa Kita Mau Menjelaskan Bagaimana Supaya Anak-anak Muda Juga Mengerti Tentang Kenapa Hati Harus Penting Kenapa Hati Harus Dijaga Kenapa Hati Harus Diisi Dengan Ini Mungkin Misalnya Saya Mengatakan Ketika Hatimu Tidak Diisi Dengan Ini Maka Anda Akan Mengalami Satu Penyakit Nah Yang Penyakit Tentunya Bisa Baik Atau Penyakit Itu Berbahaya Untuk Anda Nah Ketika Anda Nanti Mengalami Penyakit Itu Berbahaya Bagi Anda Anda Pasti Butuh Pertolongan Untuk Pulih Dari Penyakit Itu Para Medis Dokter Itu Terbatas Hanya Tuhan Yang Bisa Menolong Sakit Jadi Kita Seberani Mengatakan Bahwa Hanya Tuhan Yang Bisa Menolong Anda Dan Ketika Anda Mau Ditolong Oleh Tuhan Maka Itu Berarti Anda Akan Menikmati Pemulihan Dan Kesembuhan Jadi Mungkin Begitu Jadi Memang Mulai Dari Sikap Sikap Jadi Kita Mau Bagaimana Membentuk Anak Itu Untuk Dia Mengerti Dia Memahami Dan Itu Tidak Mudah Butuh Proses Butuh Waktu Tapi Tidak Ada Yang Mustahil Kita Tahan Lagi Kita Harus Jeda Dulu Kita Akan Ikuti Dulu Pesan Berikut Ini Kami Segera Kembali Dalam Kabar Sukacita Kembali Dalam Kabar Sukacita Masih Bersama Pendeta Mesak Dalantang Dari GPIG Ben Heiser Menarik Sekali Kita Sudah Banyak Membahas Soal Firman Tuhan Hati Yang Diterangi Oleh Firman Allah Satu Pertanyaan Lagi Pak Padita Mesak Sebelum Kita Mungkin Ada Di Akhir Dari Diskusi Kita Soal Firman Tuhan Ini Artinya Kalau Kita Bukan Mengukur Atau Menghakimi Orang Tapi Keliatan Sikap Yang Dia Keluarkan Baik Buruknya Itu Juga Menunjukkan Apa Isi hatinya Begitu Seperti Seperti Itu Ya Baik Jadi Apa Yang Kita Lihat Yang Kita Alami Yang Kita Jumpai Dari Seseorang Itu Juga Gembaran Hatinya Jadi Tergambar Jadi Pelaku Sikap Orang Itu Mengembarkan Hatinya Seperti Apa Hati Orang Keras Atau Lembut Yang Bagaimana Jadi Mengembarkan Hati Orang Dan Itu Memang Bagian Alkitab Mengatakan Bahwa Seperti Itu Jadi Memang Apa Yang Dikeluarkan Mulut Itu Menjelaskan Menggambarkan Tentang Isi hati Orang Jadi Kita Tidak Dapat Mau Menutupi Lagi Tentang Siapa Kita Karena Sudah Bisa Lihat Itu Jelas Apa Dikeluarkan Oleh Mulut Itu Keluar Dari Hatimu Jadi Hati Ini Sekali Lagi Bahwa Hati Hatilah Bahasanya Orang Bila hati Hatilah Itulah Waspada Begitu Ya Terkadang Kita Mengatakan Oh Tidak Tidak Oh Tidak Seperti Itu Tapi Kenyatanya Seperti Itu Secara Otomatis Itu Menggambarkan Isi hati Aduh Biasakan Orang Ada Sifatnya Mau Menutupi Ada Suka Menutupi Pribadinya Tapi Tergambar Terkadang Ada Orang Suka Di depan Tapi Terkadang Itu Terlihat Setelah Itu Ternyata Ini Orang Tidak Seperti Itu Dari Yang Dia Buat Di Sana Dengan Ini Berbeda Ada Perbedaan Kelihat Apa Nah Itu Yang Menggambarkan Tentang Kehidupan Orang Jadi Idealnya Orang Kristen Orang Yang Perceka Pada Tuhan Jangan Seperti Itu Ada Kita Mengatakan Janganlah Kita Berpura Pura Berpura Jadi Orang Orang Baik Bahasanya Tapi Kita Tergambar Pasti Akan Tergambar Tergambar Memang Tuhan Menurut saya Tuhan Menciptakan Manusia Itu Seperti itu Dan Apa yang Dilakukan Itu Tidak Bisa Disembunyikan Tidak Bisa Kadang Ada Sifat Manusia Kan Menutupi Menyembunyikan Dirinya Siapa Tapi Kan Akan Kelihatan Seperti Apa Dan Itu Memang Akan Diuji Begitu Atau Di Apa Ya Kalau Bilang Dites Dengan Pengalaman Pengalaman Hidup Ada Masalah Begitu Nah Itu Apakah Berhubungan Dengan Nanti Bagaimana Cara Kita Mengatasi Masalah Atau Menyelesaikan Misalnya Ada Satu Persilisihan Ataupun Beda Pendapat Ataupun Saat Interaksi Ini kan Hati Ini Sangat Berpengaruh Bagaimana Masukan Untuk Orang-orang Percaya Yang sedang Menyaksikan Saat Ini Agar Betul-betul Itu Bisa Menjadi Berkat Dan Menjadi Kesaksian Juga Hidup Kita Ini Dari Hati Artinya Jangan Sampai Jadi Batu Sandukan Seperti Apa Caranya Jadi Yang Pertama Pak Bahwa Seperti Pesan Pirman Tuhan Kita Harus Menjaga Harus Dijaga Dan Memang Menjaga Tidak Mudah Menjaga Ini Tidak Mudah Jadi Kalau Kita Mendapatkan Sebenarnya Lebih Mudah Memperoleh Lebih Mudah Tapi Menjaga Itu Tidak Mudah Memelihara Itu Tidak Mudah Menjaga Memelihara Hati Ini Tidak Mudah Karena Kita Hidup Di Dunia Nah Di Dunia Ini Hari Ini Kita Mana-mana aja Tapi Besok Bisa Situasinya Lain Berubah Hari Ini Tidak Berjumpa Tapi Besok Kita Berjumpa Dengan Sesuatu Yang Kita Harapkan Nah Ketika Hati Ditetap Terjaga Karena Kita Sudah Isi Ya Pagi Hari Kita Sudah Isi Pagi Hari Kita Sudah Isi Dengan Berdoa Ya Membaca Firman Tuhan Kita Sudah Bangun Kehidupan Kita Dengan Tuhan Itu Artinya Tuhan Akan Jaga Hati Ini Jadi Tidak Karena Keterbatasan Kita Menjaga Itu Sehadap Kita Terbatas Menjaga Menjaga Tapi Ketika Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Untuk Dijaga Hati Kita Dijaga Pikiran Kita Dijaga Maka Kita Pasti Mampu Berjalan Dan Disana Kita Menjadi Terang Iya Dengan Hati Yang Seperti Itu Kita Diterangi Pilihan Tuhan Kita Tetap Menjadi Terang Dimana Tuhan Hadirkan Kita Di Dalam Kehidupan Apakah Dengan Teman Siapapun Keluarga Keluarga Usaha Jadi Dari Dari Hati Kita Jaga Kita Ada Di Sana Kita Menjadi Berkat Untuk Banyak Orang Jadi Itu Penting Bagi Saya Pak Untuk Mengatakan Bahwa Harus Dijaga Dan Keterbatasan Kita Menjaga Maka Kita Minta Supaya Tuhan Biar Tuhan Yang Menjaga Kita Karena Perlindungan Tuhan Itu Luar biasa Jika Tuhan Yang Akan Melindungi Kita Kita Akan Bisa Melewati Kita Bisa Mengedapi Segala Bentuk Tentangan Pergumul Apapun Yang Mencoba Menggoda Hati Seperti Ada Apa Apakah Saya Bisa Menganalogikannya Ilustrasinya Nanti Ada Suara Yang Mengingatkan Apakah Seperti Itu Jadi Terkadang Pak Jadi Kita Butuh Pekah Ada Kepakaan Kita Mendengarkan Suara Tuhan Wah Pekah Mendengarkan Suara Tuhan Karena Terkadang Ketika Kita Membiarkan Tuhan Menuntun Kita Di sana Itu Tuhan Mulai Menuntun Kita Kemana Jadi Suara Tuhan Dengan Suara Anunya Beda Oh Ini Suara Tuhan Oh Ini Suaranya Begini Ada Hati Nurani Daging Manusia Ini Karena Beda Sekali Suara Tuhan Dengan Suara Suara Dunya Beda Kan Dipastikan Suara Tuhan Itu Selalu Membawa Torang Bahasa Pemampu Mas Mereka Mas Rumput Yang Hijau Itu Suara Tuhan Itu Tapi Kalau Dia Bawa Ketempat Yang Kerim Itu Berarti Suara Lain Ini Bukan Suara Tuhan Jadi Kita Harus Pekah Mendengar Suara Tuhan Dan Secara Pribadi Pak Saya Mengatakan Bahwa Kami Sering Mengalami Itu Misalnya Kita Melakukan Pelayanan Tuhan Bila Oh Jangan Dulu Karena Situasinya Lagi Kurang Bagus Oh Ada Momen Itu Yang Katakan Firman Tuhan Ada Waktunya Ada Waktunya Baik Luar Biasa Yang Kita Sudah Dengar Mungkin Ada Lagi Rangkuman Garis Besar Yang Bisa Disampaikan Dari Awal Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Perlita Mesak Soal Firman Tuhan Ini Hati Yang Diterangi Oleh Firman Allah Sebagai Penutup Perjumpaan Kita Dalam Kabar Suka Cita Kali Silahkan Kesimpulan Bisa Disampaikan Jadi Melalui Kebenaran Firman Tuhan Dalam 2 Korintus Pasal 4 Ayat 6 Disana Menjelaskan Tentang Bagaimana Kristus Hadir Dan Menyatakan Kehadirannya Di dunia Ini Menjadi Terang Nah Terang Allah Dalam Kristus Dinyatakan Lewat Kebenaran Firman Tuhan Menjelaskan Hal Itu Bagi Kita Itu Artinya Bahwa Firman Tuhan Itu Sangat Sangatlah Menjadi Sesuatu Hal Yang Sentral Dalam Hidup Sebab Tanpa Firman Tuhan Yang Akan Mengisi Hati Kehidupan Ini Maka Kehidupan Ini Di mana Kita Akan Mengalami Satu Hal Yang Tentunya Membuat Kita Lebih Mengikuti Apa Yang Tawarkan Dunia Tapi Ketika Firman Tuhan Datang Menerangi Hati Kita Maka Kita Akan Menjalani Dan Berjalan Dalam Kehidupan Ini Sesuai Dengan Rencangan Allah Karena Allah Merancang Kita Untuk Hadir Di dunia Ini Untuk Menikmati Damai Senjata Dan Sukacita Allah Dan Karena Itu Hati Yang Diterangi Oleh Firman Tuhan Sangatlah Penting Untuk Kita Karena Itu Biarlah Kita Juga Para Pemirsa Yang Ada Untuk Membuka Hati Membuka Waktu Untuk Mau Selalu Ada Waktu Untuk Berjumpa Dengan Allah Dengan Membaca Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan Biarkan Allah Yang Menuntun Kita Dan Biarlah Kita Selalu Menjadi Orang Yang Pekah Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Yang Selalu Mengarahkan Kita Yang Selalu Membimbing Kita Yang Selalu Menerangi Kita Untuk Menikmati Segala Anugerah Dan Berkati Baik Pemerintah Luar Biasa Sangat Diberkati Dengan Pemerintahan Firman Tuhan Ini Dan Kita Akan Tutup Ini Dengan Doa Agar Benar Firman Yang Sudah Didengar Bisa Tertanam Dan Bertumbuh Berbuah Dalam Kehidupan Orang Kristen Umat Percaya Yang Sedang Menyaksikan Saat Ini Silahkan Berita Masak Untuk Menutup Dengan Doa Mari Berdoa Kami Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Allah Dalam Anugerah Dan Kasih Kami Boleh Menikmati Berkat Kebenaran Firman Tuhan Di Acara Kabar Sukacita Kami Boleh Menaikan Puji-pujian Kami Kepadamu Ya Tuhan Allah Kami Sungguh Bersyukur Karena Menikmati Sukacita Boleh Berjumpa Dengan Allah Lewat Puji-pujian Lewat Kebenaran Firman Tuhan Yang Mengarahkan Kami Untuk Bagaimana Kehidupan Selalu Diterangi Oleh Kebenaran Firman Firman Yang Hadir Selalu Mengarahkan Kami Firman Yang Selalu Hadir Membiming Kami Mengarahkan Membiming Kami Kepada Satu Tujuan Kehidupan Yang Pasti Di Dalamnya Ada Terang Kristus Disana Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Karena Firman Selalu Mengarahkan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Allah Memberkati Kami Semua Yang Hadir Di Acara Kabar Sukacita Teperi Gorontalo Saat Ini Semua Yang Hadir Tuhan Berkati Semua Yang Ada Bersama Di Tempat Ini Yang Boleh Mengambil Bagian Kiranya Tuhan Juga Memberkati Bahkan Semua Rangkaian Program Yang Ada Dari Teperi Gorontalo Semua Unsur Pegawai Yang Ada Pekerja Yang Ada Di Dalam Tuhan Mari Engkau Berkati Mereka Tuhan Dan Biarlah Mereka Terus Tetap Menjadi Berkat Untuk Banyak Orang Yang Tentunya Merindukan Berkat Daripada Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Allah Terima Kasih Ya Yesus Engkau Terus Menolong Memberkati Kami Semua Memberkati Kebenaran Firman Yang Sudah Disampaikan Dan Saat Ini Tuhan Kami Hendak Menutup Rangkaian Acara Kami Di Saat Ini Dan Masih Ada Kegiatan Yang Selanjutnya Tuhan Mari Engkau Berkati Setiap Kegiatan Yang Hendak Dilakukan Di Sepanjang Hari Terima Kasih Tuhan Allah Terima Kasih Ya Yesus Krisus Biarlah Semua Orang Yang Boleh Mendengar Kabar Sukacita Lewat Siaran Teferi Gorontalo Ini Mereka Menikmati Sukacita Dan Berkat Tuhan Atas Kebenaran Firman Tuhan Ini Doa Kami Tuhan Ampuni Setiap Salah Kekurangan Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepadamu Dan Terpuji Pujilah Tuhan Ini Untuk Selama Lamanya Dalantang Bagaimana Pembitan Firman Tual Soal Hati Yang Diterangi Oleh Firman Ala Ini Semoga Memberkati Dan Menguatkan Iman Kita Dan Dari GPIG Eben Heiser Marisa Kabupaten Pohuato Demikian Kabar Sukacita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Ku Ku Mau Cinta Yesus Selamanya Ku Mau Cinta Yesus Selamanya Meskipun Badan Sili Berganti Dalam Hidupku Ku Tetap Cinta Yesus Selamanya Ya Apa Bapak Ini Aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Apa Bapak Ini Aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Terima Tak Kasih Sen Kamu Bapak Tui Dik Tui Tui Tui